Hari ini saya mau mereview motor terkencang di kelasnya dari India TPS RR310 Selamat penyemak video singkat ini Ini bukan review ya, ini preview karena saya belum menantai stand Terima kasih telah menonton 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 Padahal di atas Di atas band belakang persis Kita lanjut bicara soal spesifikasi motor ini Spesifikasi TPS Apace RR310 Atau ngomongnya TPS Apace 310 RR Atau lebih mudahnya Karena saya itu kurang suka dengan nama Apace Di motor ini, saya nyebutnya gini aja TPS 310 RR Yang pertama adalah Dia menggunakan mesin DOHC 4 Club Reverse Inclined Dia mesin yang common part Atau mesin yang sama dengan Motor BMW G310 Series BMW Mojil Kompikasi mesin Motor ini adalah 312,2 cc Dengan power mesin Maksimal Kalau di, apa namanya Dino ya, Dino di crack Dino di kruk as Tembus Tembus 33,5 horsepower Pada 9700 RPM Tinggi sekali ya Di atas red train Powernya Mantap Jadi Powernya sangat-sangat Besar di kelasnya Nah, 33 HP 312 cc Terus Torsi maksimal motor ini adalah 27,3 Nm Pada 7700 RPM Konfigurasi mesin Satu silindernya ini Pake Burr 80 mm Dengan struk 62,1 mm Dan dia Pake injeksinya Merknya gak main-main Dari Jerman Bosch Close Loop Terus Rasio kompresinya Gak begitu besar banget Cuma 10,9 Banding 1 Starternya Cuma elektrik Dan Idel RPM Idel mesinnya Tinggi 1700 RPM Plus minus 200 Jadi antara 1500 Sampai 1900 RPM Idelnya Langsamnya Pengapiannya Dia pake Dynamically Controlled Integrated High Energy Ignition System Dengan Power to Wake Rasionya Lumayan 0,147 Penceng ya Terus Dia pake Filternya Air filter Air filter Dry pepper filter Dengan Kenapot Single pipe Dan single body Design Kopling basah 8 lembar Jangan salah Koplingnya 8 lembar Banyak ya Dengan Gearbox 6 speed Ranganya Trallies frame Split Sesis Split Ranganya depan Dan belakanya Dipisah dengan Baut Skok depannya Inverted Catridge Telecospic Fog Alias Upset down Dengan Skok belakang 2 arm Aluminum Dicase System Skok Monotube Volting Piston Gas Assisted Shock Absorcer Ini Panjang Bener Nama Suspensi Belakang Tengki Motor Ini 11 Liter Ramain Gambot Ya Lanjut Bagian Dimensi Panjang 21 1 2 1 1 Milimeter Dengan Lebarnya 786 Milimeter Tingginya 11 35 Milimeter Jarak Astro Dan Yen Lumayan Panjang Diti 1365 Milimeter Dengan Jarak Terendah Ketanah Dan Dan Daya 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 saya enggak begitu jincit pakai motor ini terus bobot basahnya lumayan berat 169,5 kg ini dalam posisi semua cairan masuk semua bahkan sampai bensin 11 liter masuk semua dengan daya angkut maksimal motor ini adalah 130 kg optimalnya dinaikin oleh orang maksimal 130 kg misalkan depan depan itu 80 kg ya bonsengernya 50 atau depan itu 60 ya belakang bisa 70 gitu logis untuk aki motor ini gede ya akhirnya 12 volt 8 ampere hour jadi akhirnya aki mogi depan ampere hour gede ini lampu depannya bilet projector 30 watt jadi lima 30 batu mesin 15-15 30-30 kayaknya 15-15 kanan-kiri saat tegangannya 13 volt ngitung dayanya seperti itu terus top lemnya dia pakai LED juga dia pakai daya 4 watt untuk baru saya jelaskan tadi Jepang tuh lebar pelek 3 inci dibalut ban 110 per 70 ban miselin pilot street radial dan ban belakang dia pakai ukuran 150 per 60 ring 17 menjepit pelek dengan lebar 4 inci nah ini yang aku baru tahu baru tak bahas ya dia pakai cakram depan ukuran 300 milimeter ABS dan rem belakang dia cakram petal juga depan belakang petal dengan diameter 240 mm dan tentu cairan remnya dia wajib DOT 4 DOT 4 nah gitu aja ya dengan harga 51 juta 500 ribu rupiah otr juga motor ini menarik di kelas satu cylinder motor terkencang di kelasnya terbesar di kelasnya karena cuma ada ini 312 cc gitu aja saya penasaran mau naik coba betar taknya naruh kamera dulu ini motornya lumayan gede ya ini mojil tapi segede mogi kita coba naik GPS ini udah mentok soalnya nggak bisa mundur lagi nih seginial ya 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 Terima kasih. 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 Nah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.